Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI Provinsi Papua, Paula Henry Simatupang bersama tim, belum lama ini mengunjungi Kabupaten Tolikara. Kedatangan Paula Simatupang di Kabupaten Tolikara untuk memberikan arahan kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah terkait opini atas kewajaran laporan Keuangan Pemerintah Daerah Setempat atau LKPD tahun anggaran 2019. Dalam penyusunan LKPD harus memperhatikan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern. BPKRI Perwakilan Provinsi Papua memiliki catatan perbaikan di masa mendatang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan seperti belum tertibnya kas yang dipegang benda harap pengeluaran, belum dipertanggungjawabkan sejumlah dana belanja serta pengelolaan aset. Kabupaten Tolikara sendiri sudah berusia 17 tahun sejak dimekarkan dari Kabupaten Jayawijaya tahun 2002 lalu, sehingga semua hasil laporan keuangan harus mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan hasil pemeriksaan atau LHP. Hingga di usianya ke-17 tahun, Kabupaten yang terletak pada salah satu wilayah Pegunungan Tengah Papua tersebut belum sekalipun meraih penghargaan wajar tanpa pengecualian dari BPK Republik Indonesia. Sekretaris Daerah Kabupaten Tolikara menyambut baik kunjungan kerja BPK ke wilayah kerjanya dan meminta kepada seluruh pimpinan OPD dan pendahara selalu berada di tempat untuk mendukung pemeriksaan dan pengawasan laporan hasil penggunaan anggaran. Tim BPKRI Perwakilan Provinsi Papua beranggotakan 14 orang akan berada di Tolikara selama 20 hari kalender kerja untuk memeriksa laporan hasil penggunaan anggaran keuangan PEMDAS setempat. Dari Kabupaten Tolikara, Papua, Tim Liputan, JTV, mengabarkan.